Intro Halo, selamat datang di podcast pengen jadi apa Di episode kali ini kita bakal bahas satu profesi Yaitu, apa nih gak? Bintang tamu kita nih gak? Iya, bintang tamu Bintang tamu, iya Tamu kita, tamu di podcast kali ini kita kedatengan Tatya, Tatya Harjo Sebroto kalau di link in ya Profesinya ini berhubungan sama bangunan Cuma bukan pekerja bangunan Jadi Tatya ini seorang business development buat real estate atau hotel gitu ya Halo Tat Halo Kita katanya gak usah heboh-heboh gitu Hai, hai hai Oke, Mbak, siapa menurut panggitannya? Tatya aja lah, gak usah kembal Tatya masih muda Lo gak bilang tua juga sih Iya, Tatya Oke, tadi Raga ngebutnya sebagai business development Kalau secara general kerjaannya apa sih Mbak? Emang business development tuh ngapain? Business development ngapain ya Jadi gue tuh sekarang di business development salah satu lodging company asal Singapura Jadi lodging atau orang kadang sebutnya itu hospitality Jadi lodging itu penginapan Penginapan? Iya Oh oke Gitu Ya lodging slash hospitality lah ya Gitu Jadi Kenapa disebut lodging? Soalnya bisnis kita tuh bukan hanya hotel tapi ada service residence, ada senior living, ada co-living gitu Kalau hospitality soalnya lebih luas ya Karena dari apa, di luar dari penginapan juga termaksud hospitality gitu Gitu sih So basically Ya dalam industri property dan perhotelan gitu Jadi kalau business development itu kerjanya untuk ekspansi brand kita Kalau di Indo khususnya hanya untuk lingkup Indonesia Yang mana kita kerjasama sama developer, pengusaha, pemilik hotel atau pengusaha yang mau buat hotel gitu ya Untuk hotel management agreement gitu Jadi Mungkin dijelasin sedikit kali ya hotel management itu ya Jadi hotel management itu kita sebagai third party Jadi kita working on behalf of hotel owners gitu Untuk running their hotel on daily basis gitu Terus kemudian Itu full stack services lah Jadi kita manage property mereka Kita tahun job sales and marketing mereka Human resource, profit and loss, dan lain sebagainya gitu Banyak ya Banyak ubat Jadi pemilik hotel tinggal duduk tenang aja Tunggu laporan kita tiap bulan gitu Oh Kalau gue gak salah ngerti berarti business development ini sebenarnya yang gengerakin ya semua Semua si industri itu gitu kan Baik dari tadi lu bilang sales managementnya, marketingnya gitu kan Terus kerjasama sama third party Jadi yang ngejalanin manajemen hotelnya Jadi kalau Jadi company gue sendiri itu adalah hotel operators gitu Jadi tugas dari company gue adalah untuk Doing the, tadi, end to end services untuk hotel owners gitu Nah salah satu fungsi, apa, salah satu, setelahnya department yaitu business development Dan perannya disini, business development tuh involve in the very beginning of the process gitu Jadi yang mana kita facing clients ya kan Jadi sebenarnya tugasnya adalah kita Pertama nih ya kita memberikan istilahnya visi lah kepada pemilik hotel atau yang baru mau buat hotel Yang mau bikin hotel Ya misalkan gini Lu nyari orang yang mau bikin hotel Iya jadi misalnya gini ya, lu pengen buat hotel nih Jadi walaupun lu bukan sebenarnya bukan developer, lu bukan pemilik hotel gitu ya Gue cuma punya duit aja pengen punya hotel Iya lu punya duit aja, lu kayak pengen masuk ke hotel industry gitu ya, hotel business Terus lu punya tanah gitu misalkan di Jakarta Jadi lu kasih tau gue kayak, tat gue punya tanah nih gitu Gue pengen buat hotel Gue buat hotel kayak gimana ya Gue harus buat hotel, ini marketnya gimana ya Gue harus buat hotel seperti apa Terus berapa sih biaya yang harus dibutuhkan buat gue bangun hotel gitu kan Terus kapan nih pengembalian investasi gue Terus nanti gimana segala macem Nah disitulah peran gue untuk memberikan visi Atau menyeleraskan visi gitu sama si calon hotel owner ini gitu Jadi gue yang melakukan assessment Jadi misalkan dari studi market gitu ya Gue lihat dari studi market ya basic supply and demand lah Jadi kita analisis pasar, kemudian analisis kompetiternya gitu kan Terus dari situ kita lihat creative product lah Jadi sebenernya kita mau capture market yang seperti apa sih Apakah gitu Jadi produknya itu sih hotel gitu Hotel itu sendiri gitu Apakah Yang ngebangunnya tuh lu juga atau Jadi yang Gue cuma punya tanah doang tuh tadi Jadi kalau ngebangunnya ya ada kontraktor sendiri Lu yang milih atau Oke jadi ini agak-agak loncat nih ya Jadi kalau misalkan setelah tadi kita Misalkan mendapatkan visi ini gitu ya Misalkan oke nih kita udah Istilahnya come up to the ideas How to build and how to build it Dan dari company gue Kita akan intensif untuk technical advisory lah Dimana adalah untuk pemilihan arsiteknya, kontraktornya, segala macem Itu company gue yang bantu gitu Tapi itu udah dilempar dari divisi-divisi yang lain gitu Oh iya 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 Tapi akan work closely with the owner sama arsiteknya sama kontraktornya segala macem semua gitu Berarti lu bisa dibilang kayak konsultannya mirip-mirip gitu Ya jadi sebenernya konsultan dan juga untuk pake brand kita gitu sih Jadi bener sih kita sebenernya tugasnya seperti ya konsultan Karena kita itu kalau sebagai operator itu kan kita work on a fee basis ya Jadi semua tergantung dari performance hotel itu Jadi kalau hotel itu rugi ya company gue juga rugi Jadi harus sama-sama berhasil kan Jadi ya mana kita harus bersifat advisory lah gitu Gitu sih Menarik Tapi itu kan tadi lu mention lebih ke spesifik ke profesi lu sekarang di perhotelan itu kan Hotel management Tapi kalau secara general nih Business development sendiri tuh Sebenernya goal dari kerjaannya itu di luar dari company lu sekarang ya mbak ya Itu seperti itukah semuanya atau Sebenernya beda-beda business development title tuh Oke kalau business development setiap company beda-beda ya Tapi kalau gue ngeliat secara garis besar adalah untuk meningkatkan ekspansi dari bisnisnya itu sendiri gitu Jadi meningkatkan bisnis lah apakah itu penjualan apakah itu management contract ataupun apapun gitu sih Jadi setiap industri kan beda-beda ya Kalau misalkan di developer pun juga tetap Juga seperti itu sih Jadi kayak business development untuk mencari deal untuk bangun property gitu kan Jadi kalau misalkan di subscription industry gitu juga Biasanya business development untuk memperbanyak subscriber gitu Gitu sih Berarti itu masuk ke kalau yang gue ngerti itu kayak business strategy Lu jadi nentuin strategy juga Oh ini brand gue ini harus dikemanain Harus gue tawarin ke siapa Iya betul-betul Jadi kayak misalkan tadi yang contohnya Raga itu Gue akan advice Oke untuk ini kita cocoknya brand ini gitu Menarik 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 Gitu Nah kalau Rumit juga tapi Luas banget kayaknya ya Maksudnya kayak dari cerita lu banyak banget yang dikerjain Jadi sebenernya oke Sebenernya business development itu Kalau menurut gue ya untuk di industri gue itu Harus punya istilahnya skill dari setiap mostly ya Maybe kayak 50-80% dari setiap divisi gitu Misalkan contohnya ya Misalkan gue karena kan sebenernya gue kan involve di perencanaan kan Jadi gue harus tau untuk segala aspek gitu Karena kalau misalkan istilahnya di perencanaan aja udah kurang baik ya Ntar ke belakang-belakangnya makin ga bagus gitu kan ya Jadi kayak kalo misalkan di industri gue ya Kayak commercial sense sama financial tuh perlu gitu Lo paham At least lo kayak 90% lo harus bisa menguasai itu gitu Terus kayak di gue juga drawing kemampuan gue buat baca floor plan dan segala macem itu juga dibutuhkan gitu Oh sampe situ ya? Terus bisa ya? Karena lo ga akan bisa kita harus lalu lempar sama tim kita Karena kan pasti kan dari kendala waktu segala macem kan Maksudnya pasti akan ada di backup sama tim juga Tapi kita juga harus paham gitu Harus ngerti ya? Harus ngerti Gue bahkan kadang malah yang misalnya langsung rekomendasi aja Kalo misalkan gue bisa mampu gitu Kecuali kalo misalkan ya emang udah gue it's another level atau apa Mungkin gue bisa minta bantuan arsitek kantor gue segala macem gitu Tapi at least 70% bisa lah gitu Terus kemudian legal ya Legal tuh salah satu penting juga Jadi bukan hanya kayak lo orang pengacara atau background legal aja yang istilahnya ngerti gitu Tapi at least the fundamental kita harus paham Karena kita kan sebagai ini ya mediator untuk negosiasi kan Jadi harus paham kayak mana sih yang fundamental, mana sih yang bisa compromise gitu Jadi itu penting juga untuk dikuasain gitu Terus operation mungkin ga perlu banyak cuman tetep harus paham ya Kayak industri gue gitu kan ya Operator hotel tuh kayak apa sih gitu Ganteng industri nya kalo itu kan Iya kan Nah gitu Terus apalagi ya I think itu sih intinya Kayaknya yang paling penting adalah commercial or financial sense Legal sense Terus kemudian technical, operation Ya a little bit about ya sales distribution, IT ya Tetep harus paham lah gitu Luas sekali kakak Ini harus banyak karena Apakah karena ini hotel? Atau Karena kita facing client dan juga kita sebagai istilahnya bagian perencanaan kan Gitu Jadi kan pasti banyak nih, lu sebagai lu bisnismen gitu ya Lu pasti kan banyak pertanyaan dong Ya kan, gua ga mungkin dong di awal ketemu Gua langsung kayak, oh ntar gua panggil legal gua dulu ya Ntar gua panggil arsitek gua dulu ya Kan ga mungkin kan Jadi, when you have to close the deal ya You have to provide all the information required gitu Oke Gitu sih Dan juga jangan omong kosong juga ya Janji-janji di awal doang Janji-janji manis ya biasanya orang bisnis Bisa pak bisa Bisa pak ntar kita omongin lagi Oke tadi lu mention tentang skill nih kan Biasanya balik lagi tarik deh sebelum Lu kan ini udah experience ya kan sebagai bisnis Balik kita tarik lagi ketika lu baru lulus mungkin Atau masih kuliah Lu tuh emang dari dulu udah niat Oke gua mau terjun ke industri ini Bukan industri yang lebih ke profesi Iya atau profesi Apakah lu udah tau dari awal Eh gua mau niat ke bidang ini nih Hmm tubianus engga Jadi makanya ini kayaknya podcast ini bagus juga ya Dulu belum ada podcast ini soalnya Sebenernya itu yang mau kita tanya ya Karena rata-rata orang tuh ada yang Oke dia tau dari SMP mungkin Oh gua mau jadi ini gitu kan Terus yaudah dia kuliah sesuai dengan Misalnya dia IPA Terus dia ambil ke dokteran Blah-blah-blah sesuai Terus jadilah gitu kan Tapi ada juga orang yang Ya sekolah-sekolah aja Wah gua masuk IPA yaudah masuk IPA Tapi kuliahnya misalnya diambil accounting Terus ntar kerjanya jadi IT kan banyak ya Banyak ya Nah kalau tadi Kamu berarti kalau lu juga kan tadi mention Sebenernya belum kebayang ya kan Nah sebenernya kalau lu tau background lu tuh apa mbak Background gue ekonomi Berarti masih masuk sih sebenernya Iya ekonomi manajemen marketing Jadi sebenernya emang masih relate sih Tapi untuk di property industry itu Gua juga gak ada plan pada saat kuliah SMA sih Itu pada saat kerja aja gitu Tapi ya masih ada relate-nya lah gitu Tapi lu kerjanya emang langsung di property gak sih? Jadi dulu tuh gua pas lulus 2 tahun tuh Gua sama bokap dulu di management consulting Terus jadi ceritanya dulu tuh pas gua kan 2012 tuh gua lulus Terus 2014 itu tuh 2013-2014 tuh kan property lagi booming tuh Nah jadi ya gua terdengar aja gitu sih Jadi gua kayak yaudah gua iseng aja Gua apply di konsultan property Terus yaudah jadi gua selama ini karir gua disitu-situ aja Di property-property lagi Jadi emang gak dari awal lu Mutuskan untuk oh property ini Soalnya kan Ya property Apa ya selalu dibilangnya Harga rumah tuh naik terus gitu kan Kayaknya industri yang Industri yang Ya kayak duitnya gede lah Kayak lu mau bikin rumah kan sekecil apapun Tetep aja duitnya banyak Harga naik gitu Kayak gitu Gua kira karena itu lu Wah oke juga nih gitu Capital property Dari awal tadinya Oh iya Ternyata ya Iya sejalan aja ya Sejalan aja Udah dapetnya itu Udah sekarang circle-nya itu-itu Jadi akhirnya improve-nya disitu gitu kan Nah balik lagi tadi ke Masalah skill gitu kan Kita lihat Lupain sih property-nya Tapi ke business development-nya gitu kan Ketika orang misalnya Mau jadi business development ini Tadi lu udah mention beberapa skill gitu kan Yang harus dikuasai Kayak legal, financial Nah tapi kalau misalnya nih Gue sebagai Anak yang mau kuliah gitu kan Dan gue pengen jadi business development Sebenernya path-nya gitu kan Ketika mulai dari kuliah Sampai mungkin nanti Lu di perkuliahan itu Apa sih mbak yang harus Apa namanya kita pelajarin Gitu Spesifik ke Oke lu harus ngambil ekonomi Kayak lu mungkin tadi ya kan Lu harus dari SMP Lu harus dari SMA lu harus ke IPS SMA lu harus ke IPS SMA lu harus ke IPS SMA, NIPA gitu Nah itu path kayaknya learning skill-nya ya Lebih ke situ kan Ya learning path-nya tuh Apakah ada Spesifik Apa sementara ya Atau ada saran-saran Ini sepertinya lebih cocok Gitu atau Menurut lu gimana? Kalau menurut gue Business development cukup fleksibel sih Bisa dari mana aja Bisa dari mana aja Menurut gue Karena Ya mungkin tergantung industriya juga ya Mungkin kalau misalkan industrinya IT Ya kalau misalkan ke business development yang IT Lebih gampang Dia udah lebih ngerti segala macem Tentang IT gitu kan ya Tapi Basically sebenernya general banget Jadi Itu dia yang tadi gue sebut Yang paling penting adalah Kayaknya lu gak akan bisa lepas dari commercial sense Dari Dari Ya sort of Kayak finance lah ya Tapi Meaning commercial The economics-nya aja Sebenernya Jadi Mesti paham lah tentang itu Terus kemudian Ya technical skill Yang dibutuhkan Di Pekerjaan itu gitu ya Tapi Itu kan gak musim 100% ya Tapi at least Adalah kemampuan Dan pemahaman itu Terus operation Terus dan jugamudian Legal gitu Basically Bahkan balik ke situ lagi sih Dan juga mungkin Ke soft skill-nya adalah Komunikasi ya Karena kan Biasanya business development itu Kayak relationship management lah ya Jadi lu kan sebagai Penengah antara Bukan penengah ya Maksudnya menjembatani komunikasi Antara si klien Sama internal perusahaan lu Gitu kan Nah Banyak banget lah Yang terjadi di Indonesia Pasti banyak miskom lah Segala macem Dan Kayak penyampaian yang gak efektif Jadi menurut gue Komunikasi itu Sangatlah penting Untuk dikuasain Dan Juga Istilahnya itu juga Ngaruh ke Emotional intelligence lo ya Gitu Jadi EQ lah gitu Dan juga Negosiasi skill Gitu sih Jadi Itu Menurut gue yang lebih penting Gitu Jadi Flexible ya Lu dari background Let's say Gue kuliah sebagai IT Gitu kan Tapi gue mau terjun di business development Dan bisa aja gitu Tapi sesuai dengan industri lo Gitu kan Oke Soft skill ya Soft skill Soft skill penting Berarti lo masuk Komunikasi Apa Lo background komunikasi bukan Bukan Saya Hubungan internasional Lebih jauh lagi kan Hubungan internasional Lebih luas ya Saya lebih suka berpolitik Berpolitik Kenapa gak ada politik aja Kalau gitu Gak ada yang mau Oke Kalau dari Lu udah pengalaman berapa tahun Sorry mbak Ya Kurang lebih 10 Hampir 10 tahun lah Itu Konsisten tuh ya Business development Ya 8 tahun lah Di Industri Property Jadi Sebenernya Gue Beda-beda Company itu Sebenernya gue beda-beda Department Tapi sebenernya Intinya sama sih Judulnya Tadinya aja beda Iya judulnya beda Tapi Yang di Consultant Property Gue facing client Dan ya Lebih kayak business development Tapi yang terakhir ini Kemarin gue di startup itu Gue ngurusin Underwriting aja Sebenernya gue gak ketemu client Jadi gue dibalik layar Tapi Ya itu kan Tetep melatih Commercial sense gue ya Gitu Tapi ya Basically Masih ada lah Benang merahnya Masih sama lah Gitu Ya karena ya Balik lagi Job desk Dan perusahaan Beda-beda Gitu kan Iya Dari pengalaman lo Kira-kira di bidang Baik ini property Atau sebagai business development Apa sih Yang challenge Tapi menurut lo Satu challenge yang positif Gitu Jadi Bisa improve Challenge ya Challenge Sebenernya Kalau challenge ya Kalau misalkan Di business development itu kan Closing the deal ya Jadi Journey Untuk To close the deal itu Beragam Gitu Jadi Apa namanya Jadi Kayak Kita Ya ups and downs lah Gitu Jadi banyak surprises Segala macam Tapi kita perlu Expect the Apa Uncertainty itu Gitu Jadi Ya itulah Maksudnya Setiap Journey deals itu Macem-macem Dan Keseruannya beda-beda Jadi Tantangannya beda Iya gitu kan Tantangannya beda-beda Tapi Intinya adalah Mindsetnya Untuk Kayak Cari solusi aja Dan juga Apa namanya Menanggapi itu Positif dan optimis Positif dan optimis Nah kalau Masalah Misalnya gue fresh goodread Gue mau apply Dislalu business development Gitu kan Oke lah Let's say gue background gue Pasti management ya Biasanya Ya sama kayak lu lah Pokoknya Pokoknya gue Ya management Pokoknya orang Biasanya temen gue tuh Business administration Kayak gitu Fakultas ekonomi lah ya Iya Pokoknya Pokoknya anak IPS Anak IPS Anak IPS gitu kan Itu tuh Emang gue harus anak IPS Apa gue dari anak IPA Bisa aja Tapi Gue anak IPA sih Oh gitu Gak ada ngaruh sih Kayaknya Gak ada ngaruh Ini awal nih Gue fresh graduate Yang gak punya experience Beda Gue yakin lu sekarang Punya experience Soalnya Tapi ketika gue Sebagai fresh graduate Dan gue mau apply Sebagai business development Apakah si Sertifikat itu Kayak lu ada kipas Iya gak 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 bisa sekali sih S Apa sih S ekonomi Sajananya Sajananya Lu dilihat kayak gitu Title Kalau lo sebagai fresh graduate Kayaknya Masih open deh Karena ini kan bukan profesi Yang kayak lo Dokter lo harus punya Sertifikasi dokter Atau lo psikolo Lo harus punya Sertifikasi psikolo Jadi sebenernya Kayak temen-temen gue Banyak banget Yang dari arsitek Dari finance Dari perhotelan Justru malah Sebenernya In natural Malah dari perhotelan Gitu kan Gue malah Sebenernya ekonomi Ya jarang aja Jadi sebenernya gue Agak-agak Di luar dari industri Gitu Jadi kan Biasanya banyak tuh Yang management trainee Hotel Gitu kan Jadi sebenernya Yang kayak Tulen banget tuh Perhotelan Dari awal tuh Pas dia Sekolah tuh udah tau lah ya Diajarin Iya Karena lo udah dapet Semua ilmu Tentang hotel kan Jadi sebenernya Poin garis merahnya tuh Di ilmu perhotelan itu Kalo emang Lu basicnya Kalo bener-bener Lu mau jadi business development Apa sebenernya Kalo menurut gue sih Engga sih Apalagi di luar dari Industri gue ya Kalo in general Kayaknya sih Gue Almost 100% sure Itu Open for Any background sih Jadi gak salah Gitu ya Yang penting Sebenernya Ya itu sih Belajar lebih banyak aja Gitu Emang Ya Paynya adalah Lo harus belajar lebih banyak Dan keep up to date Segala macem Selalu update Sama market Dari industri lo Kayak gitu lah Dan Lo punya banyak Skill set Di itu gitu Maksudnya di company lo gitu ya Jadi di setiap department Lo bisa lah Nge Misalnya bisa nge Represent Sebagian lah Gitu Gitu Gimana cara lo belajar? Ya kan lo melenceng ya? Gak tulen Gak tulen ya? Gak tulen ya gue Gimana caranya belajar? Sebenernya Belajar Perhotelan Atau apa Ya gue belajar langsung Dengan Pengalaman 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 Jadi ya Sama kolik Sama Sama boss gue Gitu kan Sama ya baca Apa segala macem Research Segala macem Cari tau Ngobrol-ngobrol Sama yang di industri lo Tuker pikiran Segala macem Then observe aja sih Then ya cepet Ini aja Maksudnya Lebih keobservasi lah Lo Misalnya lo main sama Sama Kolik lo yang di luar dari department lo Jadi lo bisa tau banyak pengetahuan juga kan Segala macem Kayak adu yang legal Kayak gitu Ya sebenernya kalo itu sih legal lo bacain aja Agreement Lo bacain beda-beda agreement Sampai paham Lo jadi bisa tau celah-celahnya segala macem Itu lo bisa gitu kan Gitu sih Diulang terus gitu Tapi gak ada Yang Pendidikan formal Apa Atau pelatihan Atau yang lo ambil Sertifikasi Secara formal gitu ya Gue Ada sih Jadi kalo misalkan Gue itu ikut Kalo gue di property kan ya Jadi ada risk gitu Jadi buat valuation Property valuation Itulah dimana gue Bisa mengetahui lah Tentang industri property Dari segi investasi ya Dan segi Economics nya Itu yang gue ambil Itu sih Ya terus gue juga pada saat itu kan Ya pekerjaan gue Apa Perlu gue untuk bisa excel segala macem Jadi Untuk buat Kayak forecast segala macem Jadi Jadi Apa Ya gue belajar-belajar sendiri aja Tools kayak gitu ya Sebenernya semua bisa belajar sendiri lah Tools Gampang aja Tools gitu Ada tutorialnya Iya Youtube sekarang udah belajar dari Youtube kan Tapi kalo training-training itu bener sih Lebih spesifik ke industri kali ya Ke industri Bener-bener Gitu sih Benarik Ketika Berarti lo mulai kerja tuh 2000 berapa sih 2012 2012 ya kan 2012 10 tahun yang lalu 10 tahun ya lalu Tapi 2012 itu gue ya 2 tahun kan gue di ini ya Management Consulting Jadi gue agak berbeda nih Sama property Oke yang property aja Pokoknya first Entry lo jadi Ketika pegawai Ya kan Dia pegawai suatu company itu Kalo boleh dikasih Mau harga spesifiknya gak apa-apa Kalo dikasih raise-nya tuh gak apa-apa Ketika lo Baru kerja sebagai profesional Biar yang denger tuh Ada bayangan lah Jadi gak terlalu Berharap ketinggian Atau Tapi gue gak tau itu masih Reliable apa enggak ya Kita kan udah Kasih saw aja tahunnya berapa Udah Udah inflasi berkali-kali nih Kayak kasihan banget Kalo sampe sekarang Masih sama kayak gaji gue dulu kan Harusnya sih enggak ya Bisa dihitung sendiri lah itu Nanti dihitung sama inflasi ya Jadi Jadi tahun berapa Mungkin 2014 ya Konsultan tuh kecil sih Waktu itu pas pertama kali Baet masuk ya Karena Waktu gue masuk konsultan itu Gue jadi jatuhnya fresh grade lagi Jadi Kayak pas Ya 2 tahun di itu Di konsulting Kayak istilahnya gak Gak inilah Gak Gak dihitung berpengalaman Gak dihitung berpengalaman gitu Karena kayak I don't know Karena ini kan industri yang berbeda Atau segala macem Atau mungkin Ya gue kerja sama bokap gue Mungkin Dia juga ngeliat Mereka pandangannya berbeda Anaknya bos Kali gak kerja Kali gak jubila doang Padahal gue banyak belajar Lebih banyak dari Dari bokap gue Anyway Pokoknya awal kali masuk tuh Masih di bawah 10 juta lah Tapi Tapi di atas 5 juta Jadi Gede Karena saat itu Oke loh di tahun 2014 Iya di tahun 2014 ya Di tahun sekarang aja Harusnya Itu di atas OMR Iya Sekarang tahun 2014 Dulu aja tuh jauh di atas OMR Oh iya Maksudnya Berarti ya sangat Benefit sekali Jadi bisa dicoba Oke Tapi balik lagi ya Setiap perusahaan Beda-beda Punya rate masing-masing Jadi gini Sebenernya menurut gue Karena perusahaan gue itu Multinasional Company Jadi Kayaknya ada bedanya ya Kalau lo masuk perusahaan lokal BUMN Saat Multinasional Company Jadi Iya Jadi Oke mungkin ini saran aja ya Ini yang general Tapi Kalau untuk fresh grade Sebenernya Ya kalau bisa di multinasional Sudah lebih bagus ya Dan Cari yang kulturnya bagus sih Buat Buat berkembang lah Itu menurut gue Peran lebih penting Dibanding lo Ambil kuliah apa Setuju sih Belajarnya Iya Karena kita waktu Fresh grade itu Kita green banget Kita bener-bener Gak punya komparasi kan Komparasi gue ya Apa Ya sama Bokap gue Dan Teman-teman konsultannya lainnya Yang Ya mana Sebenernya mereka juga dari Keluaran multinasional company juga Tapi Kalau misalkan Fresh grade itu Lo lebih kayak Otak lo Lebih kayak Menerima aja Ya kan Lo gak punya Lo gak punya Fundamental yang kuat lah Jadi lo penting banget Untuk lo berada Di lingkungan yang super sehat Jadi gak ada korupsi Gak ada Toksik Apolitik Apa segala macem Tuh kalau bisa Lo jangan Menerima langsung cabut aja Walaupun gaji lo 20 juta Gitu di awal Ya gak tau sih Mungkin mikir-mikir ya Mungkin mikir sih Kalau itu Cuma Gak tapi Bener sih Karena menurut gue Itu Lumayan berperang penting banget Ke karir gue saat ini Jadi Dan Pilih siapa bos lo Itu Bos lo tuh Menentukan 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 karir lo Kedepannya Iya Jadi Dan lo akan kebentuk Kayak apa Gitu Jadi misalkan Ya Alhamdulillah Gue selalu dapet Apa Bos itu Maksudnya Sudah senior Dan juga Maksudnya Yang pertama Yang di konsultan itu Dia American And very senior Dan juga Kayak Bener-bener Fair banget Gitu Jadi Ya gue jadi kebawa aja Gue jadi kebawa Kulturnya Yang Fairness Terus kemudian Ya karena dia senior Segala macem Jadi Bisa ngomong gue Terus kayak Banyak banget Pengetahuan yang gue dapet Gitu Jadi Itu sebenernya yang lebih Ngebentuk karir gue sih Dan juga ke depannya ya Betul Sudah sih gue itu Itu sangat Apa ya Itu kayaknya pesan Untuk semua Anugles graduate sih Gak cuma spesifik Ke business development Terus sudut Cukup susah juga Buat dicari Lingkungan kerja yang Sehat Yang Apa Bahkan bikin lo Grow gitu kan Betul Dari lo Baru masuk Tapi Diajarin Segala macem Sampai akhirnya lo bisa Ya Grow disitu Dari Awal sampai Jadi senior Atau apa Bahkan ke jenjang karir berikutnya Tuh Jadi lebih Apa ya Lebih smooth biasanya Betul Tapi lo gak apa-apa Lo research dulu Ya kan Lo research tentang Kultur company itu tersebut Ya kan Dan kalau misalkan Lo udah Intinya kalau misalkan Lo liat di luar aja Udah bagus At least ya di dalam Ya semoga bagus juga Tapi kalau di luar aja udah jelek ya Di dalam bagus Itu kayaknya agak sulit ya Tapi Tapi juga Jangan takut Kalau misalkan di dalam Lo ketemu bos yang gak enak Jangan takut untuk minta pindah Pindah divisi Atau pindah bos Atau pindah bos Soalnya gue dulu juga gitu Pindah bos Gue pindah bos Jadi jangan pasrah Itu juga bagi Kalau culture company lo Company lo ya bagus Ada yang Berarti Ya pindah kantor Kalau yang cocok ya pindah kantor Karena pada saat itu Gue suka sama kantor gue Jadi Gue tau Tapi ya gue perlu Beda tim aja Gitu Gitu Gue jadi pengen nyari kantor lagi Tapi gue Biasanya gue lagi nyari juga sih Zaman emang Nyari yang Banyaknya gak nyari yang Yang penting gue kerja Tapi nyari ke Oke ini perusahaannya Culture-nya gimana Gitu kan Tapi Memang tadi lu mention Agak sulit Emang sulit sih Yang gue rasain di Indonesia ya Makanya nyarinya emang Multi International Company Atau dia Company-company luar Gue gak bilang sulit di Indonesia loh Yang gue yang bilang Pengalaman gue Pengalaman gue Agak sulit Gitu kan Kantor saya bagus Iya kan Gue kan udah selesai disitu Ya tapi ini tanpa Kayak istilahnya Memandang sebelah mata Dengan Apa Company-company lokal ya Maksudnya gue sangat mendukung Banget nih Iya gitu Takut di wicat Apa 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 Tapi Ya mungkin Ya semoga Company lokal Banyak juga lah iya Yang kayak istilahnya Peduli lah Sama kultur Kantor Gitu Tapi banyak makanya sekarang, gue temen-temen gue enak HR banyak kan di company-company lokal mereka juga ya nih sekarang kita lagi bikin culture company jadi nyari-nyari orang, apa sih namanya program manager gitu ya yang bikin culture, biar culture nya tuh kebentuk jadi siapapun yang masuk tuh sesuai dengan culture nya jadi mereka juga kerjanya fun gitu kan gak cuman, jadi ada value nya gak cuman, lo kerja aja udah gitu kan Multinational company juga banyak juga yang gak bagus kultura jadi emang harus research sih research sih research gak? cari lagi gak? sangat jarang saya lakukan cop-cop-cop-cop terlalu nyaman ya raga ya sama posisi sekarang apa lagi gak? apa lagi yang mau ditanyain ke tadi gak? ini soalnya industri yang emang gue gak ngerti sih tapi emang justru itu banyak yang bikin penasaran tapi bisnis apa sih namanya, profesi lu ini bukan ngejualin bukan ngejualin properti ngejualin properti apa sebenernya salah satunya adalah bagian itu? oh gak dong jadi company gue ini hotel operator management hotel pengelolaan hotel oke jadi kita kita kerjasama untuk pengelolaan hotel aja gitu tapi untuk khusus kantor gue karena kita istilahnya anak perusahaan dari salah satu fun lah di Singapura jadi kita juga punya properti untuk di Indo gitu di Jakarta jadi kita owner and operator gitu nah jadi gak gak jual rumah kalau gak jual rumah mungkin konsultan ya itu ada agen properti ini agak berbeda ini hotel operator aja gitu yang kata apa nyari orang yang mau bikin hotel gitu ya ya gitu sama memilih hotel atau developer gitu gitu sih tapi tadi kan lu mentioned lu punya properti juga kan di Jakarta ini berarti ya dua itu lu sebagai apa tadi sebagai hotel management yang ngurusin pengelolaan hotel sama ya lu ngurusin hotel lu juga iya bener jadi ya kita dapet cuan dari hotel kita gitu kalau misalkan pengelolaan nih kita dapet cuannya dari fee dari hotel tersebut perkembangan hotelnya gitu kalau pengelolaan tuh brandnya jadi beda atau tetap sama brandnya brand kantor gue oh cuma emang kepemilikan propertinya aja iya gitu oh that's why tadi dia bilang ngeperluas brand jadi lu ngejual brand lu juga betul yes gitu jadi kita ngejual brand sekaligus ya semuanya kita manage gitu berarti tuh employee-employenya resource-resourcenya dari perusahaan lu juga lu yang provide apa oh iya kita yang provide semuanya bukan provide ya kita yang cari kita yang training kita yang semuanya tapi masuk ke payrollnya itu payrollnya owning company tersebut gitu itu untuk menjaga standarnya yes betul kualitas jadi kan gue ada kantor gue ada HR sendiri yang gue kayak interview GM-nya interview marketingnya segala macem gitu lah tapi pengelolaannya emang udah lu lepas ya company lu lepas pengelolaan operasional kayak gitu-gitunya ketika si tadi Seraga udah bikin hotel nih oh enggak enggak terus terus jadi ini kontrak jadi hotel management jadi hotel management itu 10 sampai 12 tahun gitu kontrak jadi misalkan nih ya balik lagi ke contoh tadi ya mungkin gue kasih contoh kali ya biar ini misalkan oke dia mau masuk industri property ini ya kan terus tadi gue kan istilahnya yang advice lah harusnya lu buat kayak gini-gini gak segala macem gitu kan lu bisa cuan segini deh gitu oke terus oke deh kita oke deal tat gue mau deh gitu oke kita management contract nih ya kan antara kantor gue sama dia oke kita kontrak 10 sampai 12 tahun nanti lu kasih gue fee sekian persen dari total revenue atau total gross operating profit gitu kan ya udah tapi nanti gue targetin untuk kita performancenya kayak gini-gini-gini gitu profit and lossnya nanti lu untung segini segala macem ya udah nanti kita tanda tangan apa terus kemudian juga nanti dari sistemnya gimana nanti sistemnya lu pake brand gue terus kemudian nanti operationnya gue yang lakuin segala macem gitu kan terus apa segala macem udah oke segala dari semua segala legal term sih kita signing terus kemudian nanti kantor gue akan bantu lo untuk gimana bangunnya ya kan nanti gue kasih tau nih lu harusnya pake arsitek tuh yang kayak gini-gini-gini kontraktor kayak gini-gini terus nanti oke ini arsitek lo udah engage sama arsitek terus arsitek keluarin gambar nih periksain deh gambar gue gitu udah sesuai atau belum sesuai atau belum sesuai aplikasi atau belum kalau belum nanti minta dia di revise lagi nih kayak gini-gini udah kan terus nanti udah oke kita bangun gitu segala macem project management lo bangun segala macem nanti oke kantor lo periksain lagi kita inspeksi ini kurang apa segala macem bangunannya bangunannya oke ini kurang ini segala macem nanti dibetulin oke terus udah sampe pengisian hotelnya segala macem gue harus beli apa aja nih betul kayak gitu tulisin segala macem nih lo harus beli ini segala macem oke kita perlu hire GM segala macem oke ini kandidat-kandidat kita lo setuju gak gak kalau gak kita hire nih atau lo ada shortlist atau gimana gitu akhirnya ya kita apa hire semua terus kemudian kita trainingin semua terus ya udah sampe itu hotel buka jadi ya udah sampe running sampe running sampe 12 tahun iya jadi lo tiap bulan kayak mana nih duit gue gitu jatah gue mana jatah gue ada yang gue penasaran gitu kira-kira serah sih tapi gue penasaran banget kira-kira tadi raga mau bikin hotel harus punya uang berapa haa good question akhirnya bintang berapa sih jadi sebenernya kalo gue ada budget bintang 2 bintang 3 sama bintang 5 lah tapi tapi kalo di service residence kita sebut mid scale up scale gitu sebenernya ya kurang lebih sama lah jadi kalo misalkan ya gue sekarang udah gak saranin untuk budget sih karena kayaknya udah terlalu banyak ya pasar di bintang 2 dan budget jadi ya minimum mungkin kalo misalkan 100 kamar terus 600 juta per kamar ya 60 M lah oh mungkin yang paling yang kira-kira yang maksudnya yang bagus ya itu kan balik-kalik ke economics ya sebenernya lo bisa aja kayak gue mau ini 50 kamar aja atau apa segala macem ya berarti itu udah termasuk kayak biaya apa kontraktornya kayak gitu-gitu iya udah untuk bangun ya semua belum tanah belum tanah belum tanah udah sampe buka deh tuh gitu ada gak? berapa? hahaha tadi mau bikin hotel gimana abis ini kita bicara lebih lanjut hahaha pertanyaan lebih lanjut berapa lama prosesnya tadi dari oke gue deal gue bikin sampe hotel gue buka tuh berapa lama tadi kan semua kontraktor 12 tahun gue penasaran itu kan sebenernya tergantung kayak lo bangun dimana segala macem tergantung lo juga langsung bangun kenapa enggak prosesnya mungkin bisa dibilang satu setengah tahun lah atau sampai dua tahun gitu kayaknya gue langsung bangun gitu hah? gue mau langsung bangun mungkin satu setengah tahun paling cepet satu setengah tahun wow gitu gue pernah nonton jadi dia bangun hotel di tengah hutan itu kan susah banget angkatin barangnya iya jadi dia lama kayak bertahun-tahun gitu makin lebih lama ya iya lo juga harus soil test juga jadi kayak ini misalkan kurang padet atau apa lo kan harus padetin dulu segala macem atau lo buatnya di lereng apa segala macem beda-beda ya gitu terus terus kan lo belum tahu nih kayak lo berapa kali revisi drawing ya kan gitu-gitu segala macem gitu sih ini banyak banget yang harus dicek maksudnya checklistnya tuh banyak banget jadi tidak heran banyak uang yang dikeluarkan tuh besar nah jadi kalau untuk di business development hanya sampai kick off aja sampai gue hand over ke tim gue udah deal gitu ya kayak R.C. Raga tadi lo udah kasih solusi gini-gini bikin yang kayak gini aja deal tahan tangan lo hand over ke tim yang apa berarti sama ke operation karena technical udah sama gitu lah buat bangun udah langsung buat kerja gitu lo udah gak ikut di waktu ngebangun tuh udah gak berarti udah gak tapi ya kadang kita masih makanya ya tadi business development itu adalah juga sebagai relationship management dan komunikasi jadi kadang kita masih suka bantuin juga sih untuk komunikasi karena karena kadang ya penyampaiannya itu kurang pas lah gitu atau atau jadi berbeda apa ya maksud lah segala macem jadi kadang ya kita punya skill untuk komunik effective communication lah gitu jadi kadang kita juga masih suka juga itu jadi kayak karena lu posisinya di awal gitu kan jadi kayak lu bikin deal jadi orang-orang tuh kayak BOD dari kedua pihak tuh taunya lu jadi mereka tuh ada apa-apa tetap lu gitu ya karena ini it's a inilah apa namanya trust lah relationship jadi itu yang sebenernya yang lebih penting sih gitu jadi lu masih harusnya tuh project udah udah 5 tahun tapi lu masih dikontak sama mereka oh iya dong justru malah kalo lain itu kan harus kita ongoing kan mereka bisa punya properti-properti lainnya atau refer temennya kayak gitu itu sehalu harus kita jaga business thingsnya disitu ya justru semua itu harus ya istilahnya network lah ya ini company apa company gue sekarang ini aja bahwa gue itu klien gue dulu waktu di konsultan gitu jadi sebenernya itu nggak nggak boleh lepas ya networking networking iya networking dan untuk memanage networking lo gitu siapa tau abis bikin satu terus oh kayak ini profit bagus gue bikin lagi oh yang udah-udah emang kita reputatif pasti iya apalagi kalo big developer mereka pasti punya kayak 4-5 properti sama kita gitu jadi keritan modalnya iya sebenernya ya tidak heran ini sangat rumit dari orang banyak karena dia pertengian charge gitu kan PIC yang jadi apa namanya ada apa-apa di lu di call lagi gitu kan oke dari lu gak apa lagi sepertinya gue udah nggak ada pertanyaan lagi dan kita ngobrol udah cukup baru baru 46 menit wah 46 menit wow oke ada nggak ada nih kita nih cuma setengah jam aja sih tadi ngobrol tadi ya tapi eh tapi gak gue penasar ada gue terakhir deh kayaknya berarti kan tadi lu jadi kayak person instalasi gitu kan terus lu pernah ada masalah ketika lu pindah ke perusahaan tempat lain gitu kan dan dimana berarti lu udah gak maksudnya lu udah gak bisa relate sama klien itu lagi kan gitu tapi tapi dia tetep maunya sama lu itu possible kayak gitu gak di atau lu ada cara menjaga koneksi itu walaupun lu udah dari company kalau gue mungkin kompetitor ya jadinya ke gue bisnis gue jadi pindah dong bisa 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 aja bisa bisa banget jadi itu relasi lu itu bisa dipakai ke personal scene juga ya dan itu it's okay gitu maksudnya gak masalah dari segi kontrak lu sama person lu nanti gue coba baca lagi ya employment agreement gue ya hahaha kan ada ya hahaha gak boleh bawa klien gak boleh bawa klien kita ada juga 6 bulan gak boleh sama klien oh iya ya mungkin ada nanti gue coba cek dulu ya jatuh ya hahaha gitu tapi gak tapi basically ini kayak ya it's a inilah apa namanya relationship management lah jadi lu pasti emang kayak lu mau deal sama orang yang lu percaya kan istilahnya gitu jadi lu malah bisa berpindah brand atau apa karena orangnya untuk deal sama ya itu apa person in charge gitu sebenernya karena basically ya business development itu kalau untuk di company gue ya itu cukup penting loh karena bayangin ya lu punya 60M kalau gua macem-macem sama 60M lu gua buat lu bangkrut gimana ya kan jadi itu lumayan beban juga ya kan jadi gua kayak harus meresapi nih kalau gua ini 60M punya duit gue gua harus gimana nih biar gua cuan dan berhasil gitu kan jadi jadi gak boleh ngasal juga jadi bener-bener emang lu harus resapin gimana biar kita bisa sukses sama-sama sama-sama gitu gitu kan lu udah sering punya 60M lebih kan lebih kan memanage 60M mungkin ya punya semoga kalau punya semoga ya amin tidak mungkin mungkin aja bener-bener oke 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 iya jadi walaupun lu udah pindah company tapi ya orang yang mau ngasih oh gua punya duit lagi gua bangun lagi mungkin ya gua udah percaya nih sama Tatia yaudahlah tapi dia udah gak ada gitu udah di company A udah gak ada ternyata di yaudah gua pindah gitu iya itu bisa aja terjadi sih bisa aja terjadi karena gua udah percaya gitu benefit itu tentu kalau diganti orang lain kinerjanya akan sama apakah perhitungannya akan sama iya betul kayaknya gak semua gak hanya di business development kayaknya semua yang profesi yang lu hubungan dengan klien misalkan lu kayak pengacara gitu kan kalau lu beda company pun lu udah nyaman sama orang pasti akan ikut ya kan kayak gitu jadi memang kualitas diri kualitas diri anda sendiri tuh dengan tadi ya diawali dengan kultur yang baik ya kan company yang baik ya kan buat yang menurut lu oke jadi lu bisa belajar dari itu iya 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 nice story oke kayaknya itu mas udah hahaha mas yang nungguin oke thank you mbak mbak mulu jadinya sorry ya thank you banget udah mampir jadi tamu di podcast kita ini podcast pengen jadi apa yang jadi business development thank you juga udah sharing lalu thank you juga buat yang udah dengerin di episode selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal profesi yang berbeda gak tau apa nanti lihat aja nanti berbeda lah pokoknya kalau ada yang mau ditanyain atau apapun bisa email aja atau komen lah di platform apapun saat anda melihat ini atau mendengar ini ada formnya ya komen thank you thank you undang-undang ya thank you makasih untuk sharingnya semoga ini berguna untuk yang mudah-mudahan semoga bermanfaat ya amin amin oke bye thank you bye bye bye